Apa sih artinya dewasa? Secara biologis, orang dianggap dewasa kalau udah ngelewatin masa pubertas dan matang secara seksual. Orang dianggap dewasa kalau usianya sudah 17 tahun. Dia sudah bisa punya KTP, berhak bekerja, dan ikut pemilu. Orang juga biasanya dianggap dewasa ketika sudah menikah. Tapi di jaman sekarang menikah adalah pilihan dan gak lagi jadi sebuah keharusan. Tentu kita ngerti kalau kedewasaan gak cuma soal biologis, legalitas, dan pernikahan. Tapi juga soal kematangan emosional dan karakternya. Gimana dia ambil keputusan yang benar, gimana dia bersikap, dan gimana dia berinteraksi sama orang lain. Bener kan? Di jaman sekarang cowok dewasa yang matang adalah spesies yang langka. Kebanyakan cowok jaman sekarang adalah bocah-bocah egois kekanakan, anak mami, emosian gak stabil, ngambekan, cemburuan, posesif, ngarep kronis, bersikap kasar, dan pakai kekerasan kepasangan buat mengatasi konflik. Mereka kayak bocah cilik yang suka ngambek dan hobi menjahatin anak lain yang lebih lemah. Ini yang bikin banyak cewek lebih tertarik cowok yang jauh lebih tua. Kamu bisa lihat banyak cewek cantik yang rela menjalin hubungan dengan cowok yang sudah menikah karena cowok itu menunjukkan citra kedewasaan. Meskipun cowok itu belum tentu dewasa emosional, ya paling gak menjalin hubungan sama cowok yang terlihat dewasa rasanya lebih nyaman daripada sama cowok yang seumuran. Make sense kan? Terus gimana caranya jadi cowok dewasa? Jadi dewasa adalah proses seumur hidup. Saya juga gak bisa mengaku kalau saya sudah dewasa sepenuhnya. Tapi paling gak saya bisa ngasih beberapa tips untuk bantu kamu. Yang pertama adalah mandiri secara finansial. Ini adalah langkah pertama menuju kedewasaan dan juga ukuran kedewasaan universal yang berlaku di mana-mana. Gak mungkin dong kamu dianggap dewasa kalau makan dan beli HP aja masih minta orang tua. Makanya kamu harus punya pekerjaan yang layak dan hidupi diri kamu sendiri. 2. Bersikaplah sebagai orang yang independen di hadapan orang tua kamu. Meskipun mereka yang membesarkan kamu tapi sekarang posisi kamu dan mereka sama-sama manusia dewasa dengan harkat dan martabat yang setara. Kamu wajib hormati orang tua sebagaimana orang tua juga wajib menghargai kamu sebagai orang yang sudah dewasa. Kalau ada masalah, bicarain baik-baik ke mereka. Kamu gak perlu menentang, gak perlu ngelawan. Tapi kamu juga gak harus menuruti semua keinginan mereka. Bikin batasan yang jelas tentang apa yang bisa mereka atur dalam hidup kamu dan apa yang menjadi hak asasi kamu. 3. Berpikir panjang dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala resiko. Ada begitu banyak masalah yang bisa kamu hindari asal kamu mau berpikir dan melihat segala resiko yang ada. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Sebagai cowok dewasa sudah seharusnya kamu bisa menganalisa setiap masalah dengan logis dan mengambil keputusan terbaik. 4. Terima segala konsekuensi dan jangan menyalahkan orang lain. Meski udah mikir mateng-mateng, kadang ada hal-hal gak berjalan sesuai rencana. Mau gak mau, kamu harus mengalami pengalaman yang pahit dan gak enak. Tapi sebagai cowok dewasa, tugas kamu adalah menerima semua itu dengan lapang dada dan gak menyalahkan siapapun. Ingat, semuanya adalah keputusan kamu, bukan orang lain. 5. Kendalikan diri dan emosi dalam menghadapi konflik. Cuma bocah ingusan yang selalu ngikutin emosinya dan gak bisa mengendalikan diri. Tapi kamu sudah bukan bocah lagi, jadi belajarlah mengendalikan diri dan emosi kamu. Buang kebiasaan memaki dan berkata-kata kasar. Ganti dengan kebiasaan menyampaikan pikiran lewat komunikasi baik-baik. Memang ini gak instan, karena pengendalian diri adalah skill yang cuma bisa dikuasai lewat proses latihan yang panjang. 6. Hormati dan hargai setiap orang sebagai sesama manusia. Kamu berhak diperlakukan baik selayaknya manusia, maka kamu juga wajib untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan menghargai hak individunya. Hargai dan terima perbedaan, karena kamu hidup di dunia yang terdiri dari beragam jenis orang. Nah, ketika kamu terbiasa melakukan 6 hal di atas, maka gak akan sulit bagi kamu untuk menerapkannya di kehidupan romansa kamu. Hubungan kamu akan jadi lebih sehat, saling menghargai, lebih memuaskan, dan kamu pun akan merasa lebih bahagia. Ketika kamu bahagia, pasangan pun akan bahagia. Itu kan yang kamu mau. Tinggalkan sang bocah dalam diri kamu, dan berdirilah sebagai pria dewasa. Terima kasih telah menonton!